Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video yang kedua Tentang bagaimana caranya kita Supaya tahu bahwa voucher yang dibeli oleh pelanggan kita itu Tahu dipakai kapan, jam berapa, tanggal berapa Anda harus, kalian harus sudah tahu Panjeningan cek sendiri, caranya gampang Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Silahkan install mikrotik Kalau sudah terinstall mikrotik silahkan buka mikrotiknya Nah, kalau sudah ketemu aplikasi mikrotiknya Pastikan kita sudah terinstall, sudah terhubung dengan wifi yang ada di rumah kita Adresnya silahkan diisi dengan 192.168.1.1 username-nya Nanti akan saya kasih tahu, silahkan hubungi saya kalau kepingin tahu caranya Kalau sudah kita masuk connect Nah, kalau sudah terhubung dengan mikrotik Kita klik menu kiri atas garis 3 Kemudian kita cari menu load Nah, kita tunggu sampai selesai Nah, kalau sudah selesai Kita cek Yang kita komplainkan itu Tadi Berapa kodenya Misalkan Kodenya Huruf digit 3 Terakhir itu S3A Kita Find Pakai kacamata pembesar ini ya Icon kacamata pembesar S3A S3A Nah, di sini itu nanti akan ketahuan Ini di sini ya Ini 7S3A Login Violet Nah, ini tidak bisa Kita cek Yang paling atas itu berarti Waktu yang paling terbaru Kita cek paling ke bawah Dia mulai loginnya kapan Nah Ini ketahuan paling bawah Dia jam 16.06 Dia sudah login Di sini Nah Memakai IP 21.29 Ya Kemudian Jam Sebentar Ini kita cek Jam yang paling Ini ternyata Tidak berurutan ya Nah Ini jam 14 Ada ini Nah Ini Jam 14.12 Dia ternyata Sudah login Ini keterangannya Di sini ada Nah Jam 14 Dia login Jam 14.12 Dia login Dia di bawahnya Ada lagi Kelihatan Lockout Ya kan Jadi nanti Jangan terkecoh Jamnya itu ternyata Acak ya Nah Jam 17 Jam 17 Ini ada jam 14 Ternyata di bawahnya Ada lagi yang jam 16 Jadi tidak berurutan Kita cek Jam yang paling Lamanya Jam yang paling lamanya Kan ini jam 14.12 Ya Jam 14.12 Dia login Lockout Jam 15.35 Terus nanti Jam 15.52 Itu ternyata Ada yang Login lagi Tetapi Memakai Handphone Yang berbeda Ini satu IP nya 1.30 Sedangkan Yang sudah Pena login Kan 1.29 Sedangkan Handphone Itu Voucher Itu Cuma bisa Dipakai oleh Satu Handphone Tidak bisa Dipindah Tangankan Ke Handphone Yang lain Ya Jadi informasinya Tentang Voucher Kita Voucher Yang sudah Terpakai Itu Semuanya Ada di sini Silahkan Cek Di sini Cek Sendiri Ya Mas adminnya Capek Ngurusin Yang lain-lainnya Yang ini Silahkan Cek Sendirilah Ya Tolong Terima kasih Sudah Menonton Wabilahitaufik Walhidayah Maaf Apabila Ada kata-kata Yang tidak Berkenan Wabilahitaufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh